Oh baby itu pernah bilang kaum free fire tuh ada dua satu yang bisa baca zona satu yang Oh kita lihat di sini bete rinches nampaknya juga sudah terjatuh ada satu tembakan dari boom yang nampaknya baik banget langsung low tapi lu lihat di situ gans deket banget sambung sinya bu nah ini cuman insiden ya dimana mereka juga nggak expect di atas ada orang yang mana dua orang tersebut coba untuk maju gans sendiri mo sana cuman udah ada dari sini bisa kita lihat gans akhirnya mundur mereka cari posisi yang sangat baik untuk mengambil si gans enggak mau ah ini bahaya sih bahaya gans dia kalau misalkan ngidupin temennya Oke tapi ke tapi di sini bunga kan baru bilang tapi bumi telat ya telat ngerespon dimana mungkin mereka juga nggak expect ada satu orang lagi yang coba nyelonong ke depan Oke nih udah harusnya berhasil harusnya berhasil dan bener aja berhasil dan kita lihat di sini bahaya banget Oke bahaya banget harus ada cover dari belakang Rex harus coba pairing jangan ditinggalin kalau mau ngambil keputusan untuk nyelamatin temen lu bukan begitu caranya tapi lu coba untuk bales tembak karena bisa jadi mereka juga ke diseksi ya karena ini di game sebelumnya hades ngelakuin hal ini ya ada satu pemainnya yang daun satu coba untuk fairing 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 satu nyelamatin ada yang nge-cover proses penyelamatan bener kalau kayak tadi yang gua lihat dari salah satu member yang ada di bigatan lo LTE ini nggak coba diterapin jadi akhirnya sia-sia lu ngebuang dua glue wall lu ngebuang mungkin tadi dua medkit ya kan akhirnya sia-sia lu nggak dapet temen lu tapi itu terlalu riskan sih sebenernya emang bener-bener risknya itu 90% dibanding return nya 10% atau mungkin dari awal kayak lu bisa ngorbanin temen lu dan mungkin coba untuk cari cara gimana cari survive berdua sampai ke posisi tiga besar mungkin karena enggak untuk kemungkinan kalau lu cuma tinggal sendiri itu masih dapet Buya dan itu terjadi itu udah terjadi tadi ya betul banget kita lihat disini ada Star 8 yang lagi-lagi Star 8 nggak boleh dikasih posisinya yang baik karena semua yang gua lihat dari pertandingan Star 8 dimanapun di saat mereka mendapatkan satu posisi yang baik sampai live game chance mereka untuk mendapatkan Buya itu cukup besar tapi kalau lu perhatiin ini yang yang bakal nyamperin mereka tuh ada banyak banget ya mereka bener-bener harus cari strategi pertahanan yang bagus atau mereka bakal tim-tim bakal lalu lalang nyamper mereka dan mereka bisa rata bener tapi kalau sendiri kita ngeliat dari factory ini cukup luas dimana obstacle-nya juga cukup besar mereka mendapatkan satu tempat yang cukup baik untuk cover saling cover tapi kalau tahu gua boleh catat di sini ini enggak ada yang coba untuk naik ke atas di lantai kedua untuk apa namanya untuk cover karena cuman berempat juga sih ini juga mereka cari defense-nya defense melebar bukan defense me apa namanya merapat ya kita lihat di sini ada pergerakan dari tim SFA yang juga sudah dicoba ditembaki oleh tim Star 8 menghasilkan satu tema satu orang yang berhasil mati Oh victim juga di lain sisi harus mati nampaknya oleh tim Star 8 lagi-lagi gua bilang Star 8 jangan dikasih satu momentum dimana dia bisa nge-defense karena ini kebahaya banget karena ini memang gameplay yang mereka suka dan satu persatu tim yang tersisa di game kelima harus tumbang di tangan Star 8 ya masih ada sepuluh tim lagi di sini ya kan Star 8 seperti yang lu bilang bisa melaksanakan defense yang sangat bagus tapi kalau perhatiin Oke udah saya masuk juga sekarang harus diperhatikan resource yang dipunya Star 8 nggak bisa coba untuk buang-buang resource kan ini bakal jadi satu objek yang mana orang-orang juga pada pengen masuk ke dalam nih bener kalau dalam pertarungan yang panjang kayak gini lu cuma fokus untuk nakutin lawan itu bakal sulit banget ya tapi dengan apa yang dihasilkan oleh tim Star 8 ini nggak sia-sia karena udah banyak banget kil yang mereka kumpulkan ada satu tembakan dari Btr Jers cukup terbuka hati-hati bakal jadi kucing-kucingan dan kita lihat di sini Aura X4 Code juga berhasil membunuh dari boom dan ini bakal sinyal yang baik banget buat Star 8 karena boom sendiri mencoba untuk memasuki Factory yang ada Star 8 nya dan kita lihat di sini RRK Canzu RRK dari Poseidon juga sudah mulai merapat dengan pakaian renangnya bener banget sudah mulai merapat ke arah ke area Factory yang mana IOG juga masih bingung untuk masuk karena ada RRK Hades disana bener banget itu kalau perhatiin IOG jauh banget ada Hades dibawahnya ada Lorveh dari lu lihat Lorveh langsung ngebagi dua arah tapi yang satu itu udah dipasak ini sama Genji ya kalau ya kalau gua lihat di sini salah cukup Riz ya lupre bener-bener jauh di fase-fase terakhir seperti ini apalagi dengan posisi sesuai yang cukup jauh walaupun ada chance dua orang bakal masuk dan kita lihat di sini lagi lagi yang gua bilang Star 8 berhasil mempertahankan daerah jajahannya tanpa diganggu oleh orang-orang yang di luar Wow baik banget di fans yang dilakukan dalam ke dalam ke dalam dan lu harus melihat lu harus melihat ini pergerakannya bener-bener mereka tutup semua jendela moving lagi di cover lagi dan ini bener-bener nggak dikasih orang buat masuk ke dalam iya gua bisa mereka tetap menerbaikan dan gua harus gua nunggu banget kira-kira semuanya bakal ke arah mana karena ini bakal menentukan posisi dari semua timnya jangan lupa tadi lupre menang di game pertama karena positing yang cukup baik dan keokian dimana savezonenya mengarah ke mereka Oh nampaknya Oh nampaknya lagi-lagi yang gua bilang lupre mendapatkan satu posisi yang sangat baik sabar lupre yang luar biasa sabar lupre karena kalau sendenya lu bisa nahan lagi ini bakal di javu di game pertama yang mana semua tim hampir 6 tim harus masuk ke dalam zona dan kita lihat di sini di ujung ada RRQ yang bertemu juga IOG ada SFA yang bertemu BTR ada BUM yang masih struggle untuk masuk ke dalam zona Wow satu persatu lupre sayang sekali dan harus tereliminasi nampaknya Bigetron ULT kita lihat sini tersisa 6 tim harus bersabar lupre kita lihat di sini pergerakan dari star 8 yang masih komplit masih bisa masuk ke dalam dan kita lihat disini bakal ada disek dari dua tim langsung turun kita lihat Oh nampaknya kita nggak mendapatkan vision ya tadi pertemuan seperti apa dan the island of God harus tereliminasi disusul oleh lupre dan kita lihat di sini RRQ mendapatkan satu posisi yang baik sekali dan harus mati tersisa dua tim ada star 8 yang nampaknya satu persatu member dari SFA harus tereliminasi dan kita lihat sini empat bakal lawan satu dan akhirnya star 8 harus menang dan predik gua dimana gua bilang luas target jangan dikasih defense seperti itu Bapak karena visionnya mereka komnya itu udah bener-bener kelas satu yang bener-bener udah nggak bisa enggak nggak usah diragukan lagi salah satu tim andalan gua nih Bang dan memang kalau lu perhatikan yang hebatnya adalah kalau kita perhatiin tadi ketika lingkarannya udah mulai fokus ke faktori star 8 di dalam faktori mereka bertahan ngelawan banyak sih itu ada 10 tim yang tersisa setidaknya mereka itu mereka harus merhatiin 9 tim yang lain sekalipun memang ada berapa yang jauh tapi sebenarnya kemenangan star 8 ini semua dimulai oleh satu orang pemain RRQ yaitu Azurai mereka harus berterima kasih karena sebenarnya yang ngambil zona aman itu adalah Azura yang datang ngebokong si pemain walaupun tadi juga ada IOG ya tapi lagi-lagi ya kalau tadi gua lihat replaynya itu movingnya bener-bener kompak dimana zonanya ke arah sana mereka udah nggak isi di jendela faktori ujung belakang begitu itu bener-bener mereka langsung stick dan maju ke depan jadi gua bilang ya kelasnya star 8 itu kelasnya memang di tier top kompetitif tim yang ada di Free Fire buktinya adalah mereka bener-bener kalau sendai ketemu tim-tim top seperti EVOS RRQ ini bisa menyusahin mereka ini bukan nyusahin lagi malah dan mereka berhasil membuktikan kelasnya dimana di game kelima mereka mereka mendapatkan ya kayak permainan bertahan bagi Vision bermain rapi itu kayak permainan spesialis spesialisnya Star Hit ya kayak mereka itu bener-bener bagus banget untuk mengeksepusi terima kasih ya Terima kasih.